Jurnal Life Halo selamat malam semuanya Oke malam hari ini kita akan sharing-sharing ngebacot soal human interest photography Jadi malam ini narasumber kita itu dari komunitas One One Class yaitu Om Roy Rafael Oke halo Om Roy, Om Roy mungkin bisa mulai masuk ya Oke siap Oke ini narasumber kitanya sudah mulai masuk Halo Om Roy, apa kabar? Udah ada suara aku belum? Udah udah ada, gimana gimana Om Roy? Siap siap Wah udah lama ya Iya, 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 iya Lagi dimana Om Roy? Dari rumah? Udah dari rumah tadi Iya, 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 ini aku kenalin dulu ya Jadi si Om Roy itu, itu ketua komunitas dari One One Class dan juga chopper ya Om ya Mungkin kalau orang-orang yang fotografer lama mungkin udah gak asing banget lah ya sama Om Roy lah ya Karena sepak terjahnya sendiri sih udah 14 tahun ya Om ya 14 tahun Gokil, gokil Ini profilnya kita tampilin dulu ya Iya Jadi Fotografer 14 tahun Terus punya brand sendiri namanya Rafael Photography ya Iya Terus juga udah sering banget jadi juri-juri di event fotografi Terus juga sekarang aktif di komunitas One One Class sama chopper ya Sama punya YouTube channel juga ya One One Class ya Om Roy ya Ini nih, subscribe Oke siap siap Nanti kita akan subscribe buat temen-temen semua Jangan lupa subscribe juga Kak Nadi dan juga One One Class tentunya Iya, 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 iya Jadi gini Om Roy Kita kan biasanya kan ke malam Jumat tuh kita selalu ngebacot ya kan soal fotografi apapun gitu Nah, malam hari ini tuh kita mau coba something yang bener-bener yang Biasanya kalau kafein kan potret atau videografi Nah, kita mau geser sedikit dianturnya ke human interest Iya kan Nah, Om Roy sendiri kan kemarin kan di FFA itu kan fotonya Waduh, gokil-gokil banget lah ya Foto-foto yang kemarin di FFA kemarin tuh gila-gila, keren banget, keren-keren banget Alhamdulillah Alhamdulillah Iya, 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 iya Oke, oke Jadi, coba dong Om Roy Untuk Mami ini sharing dong kita Maka kita gitu ya Gimana sih cara bikin foto HI Dan apa sih, dan berdasar sendiri apa sih HI itu sendiri Oh gitu Kita lihat teman-teman dulu Sebelum mulai, kita lihat teman-teman dulu Udah pada join Oh boleh, boleh Kita sapa-sapa dulu ya Sapa-sapa dulu Boleh, boleh Om, silahkan Om Om Roy, hari ini ganteng banget malam ini Makanan Buat Om Roy, gua ke salon nih Gua kelimesin sendiri nih Halo Iya, 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 iya Oh, oke, apa itu, minum dulu ya Sponsor ya Ya, halo Om Jo Halo, ya Halo, Mr. Jo Salam kenal juga Halo, Winda Nail Iya, iya, iya Dari Bekasi Salam Iya, 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 iya Wah, banyak nih ya May Juma Cep-banyak ya Halo Winda Nail Kita lihat lagi siapa lagi Wait, cancel Kenapa ini Yes Gua hari ini Gimana Om? Gua hari ini bahagia sekali Kenapa, kenapa bisa bahagia banget Om? Kenapa, kenapa bisa bahagia sekali Om? Gua bisa Tata wajah dengan Aik Mursali yang ganteng Cara yang ganteng dari Kafein ID, kan? Iya, 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 dari Kafein ID, ya Iya, iya Aku juga Yang Yang kalau bikin acara Kafein ID itu selalu mempesona Wih, thank you Amin, amin Itu teamwork Teamwork-teamwork dari Ka Hengki, Ka Vandi, Ka Victor, Ka Gita, Ka JC Dan semua Makhluk-makhluk astral lainnya yang hebat-hebat deh Oh, gitu ya? Iya, 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 iya Om Roy juga kan suka bikin workshop gitu ya Jadi aku juga pernah ikut Aku juga salah satu anggota di 101 class juga ya, Om Roy ya Oh, iya, iya Iya, iya, iya Oke, kita sampai siapa dulu ya Sampai siapa dulu ya Dari atas deh Masih banyak banget nih Ini ada yang ada dari Om Dian, Febriansa Halo, Om Dian Halo, Kak Dana Halo, Kak Johan Oke Halo Iya, iya Dari Johan Dian Ikan hiyo makan tomat Hai, hai, selamat hari Jumat Ini dari Cikarang hadir, Om Dari Cikarang hadir Oke Iya, biasa kita Iya, mungkin Iya Oke, dari Om Nunu Halo, Om Nunu Iya Oke Halo, Om Nunu Sip Oke Coba gimana, Om Roy? Iya, besok Kita lagi acara amal besok Sama anak-anak Cikarang Sama anak-anak pekasar Oke Iya, iya Di Apa? Central Park Mekar, Kak Oke, oke Jadi besok pun juga dari One One Class Ada acara amal ya Di Meikarta ya Yang selenggarakan Ada B-Mod Bekasi Model Oke Rapper Factor Portrait Factor Ada juga Artis Kerawang, Bekasi, Jakarta Itu bergabung Untuk ngumpulin dana amal Buat Perubatan Badi Hasil Oke, oke Oke, oke Iya, iya Buat teman-teman yang Yang mau ikut amal Foto Jadi bisa gabung di acaranya One One Class Yang ya Nanti buka aja IG-nya One One Class Dan juga Om Roy Nanti registrasi di sana Semua komunitas Semua komunitas Semua komunitas Iya, iya, iya Kebetulan Cafe ini juga besok Ada acara Bagi-bagi CP juga ya Jadi kita serentak ya Jadi biarpun kita beda acara Tapi Ingat kita sama Iya, oke Keren-keren Iya, silahkan Om Roy Jadi gimana tadi pertanyaannya Kalau gue sih Sudah Dari basic dulu ya Kira-kira Apa sih sebenarnya Human interest photography itu Gitu Om Iya Lusa Lusa bukan besok katanya Acara Iya, iya, iya Di koreksi ya Schedulnya besok Cuman karena ada Satu atau Dua, tiga, empat, lima, enam Tujuhnya hal Jadi jadi lusa Mungkin Lusa Jawa kali ya Iya, iya, iya Iya, iya Diciptakan itu Untuk dokumentasi ya Mendokumentasi Iya Iya Berjalannya waktu Maka dia bertemu Jadi banyak-banyak Kategori fotografi Betul Apa Landscape Oke Ada banyak cabang kategorinya Iya Iya Bersambang cruise Jadinya foto human interest Iya Oh, oke Oke Ada lagi namanya Animal interest Oh, ada juga animal interest ya Iya, iya, iya Kalau Nama interest Berarti tertarik ya Betul, betul Kalau Animal interest Berarti Orang-orang yang Tertarik memotret Hewan Dan Wildlife Oke Kalau human Oh, oke Oke Fotografer Yang tertarik Memotret Manusia Orang Semua Semua Kibitas orang Dan Baik itu Masalah gembira Sedih Dan juga Kalau masalah kehidupan Sehari-hari Dan Mencapai Keberhasilan Dalam hidupnya Iya, iya Tertarik lah Orang menikmatin foto itu Jadi orang Menikmatin itu Fotonya itu Keren Jadi Kalau di Indonesia Berbeda Gak berbeda di situ Kalau di Indonesia Gimana Foto-foto Human interest itu Banyak Menceritanya tentang Sisi kehidupan Orang-orang yang Dibawah Oh, yang dibawah Oke, oke I see Iya, iya, iya Bawah kan Lebih krusial kan Iya, iya, iya Motret Misalkan Bang Ai Seorang pengusaha Terkenal Contoh Oke Dia punya rumah mewah Iya, iya, iya Iya, iya Itu memang interest kan Iya Karena Kita lihat Dari sisi Berhasilannya Oh, oke, oke I see Mungkin kenapa di Indonesia Banyak yang Kalangan bawah Karena ini kali ya Om ya Karena mungkin Lebih menggunakan empati Kali ya Om ya Nah, karena Foto iman interest itu Ada bedanya Dengan yang lain ya Kalau iman interest Kalau misalnya Wah, kita merasa Ibah Merasa Apa 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 Arang Dalam Foto itu Iman interest Jadi Kalau kita misalkan Melihat Aku kumum Kurang makan Kurang minum Kasian sekali nih Rho ini Kok Begitu Masalah Kalau saya bilang Foto model Termasuk Manusia Termasuk Manusia Tertarik Saya memotret Manusia Tapi kategorinya Beauty portrait Iya Oke Oke Mungkin kita akan Coba tampilkan Contoh-contoh Human interest Yang Om Roy Foto ya Oh, bisa ya Nah Wah, ini dia Hasilnya Ini aku ingat banget Foto ini Wah, ini bener-bener Impact banget ya Buatku ya Menurutnya ya Coba Juara itu kemarin ya Juara harapan Sat Iya, iya Ini salah satu foto yang Apa Lima besar lah ya Lima besar Di foto kemarin Yang salah satu foto Paling laris lah ya Untuk di edit Dan Banyak yang suka lah Ini Ini kita lihat ya Ada nenek-nenek Di tengah jalan Terus ada tanah gersang Di sekelilingnya itu Bener-bener ada Pesan banget ya Untuk orang yang Lihatnya ya Betul Karena Luar biasa Satu ya Ini ada nenek Udah tua terus Nggak panen ya Nggak panen Terus Belum nanam Masa Kenapa kering Yang perlu kita kasih caption Ada yang nggak perlu Oh oke I see Jadi Foto bagaimana Yang perlu kita kasih caption Foto yang kita lihat Ceritanya nggak nyampe Kepada Pemirsa Oh oke Tapi kalau yang udah Langsung Bener-bener ngerti Itu nggak perlu caption Orang udah pasang gitu ya Kalau lihat foto ini Ini lagi gersang Tanam gitu kan Iya Kita kasih caption Jadi Ada katanya Foto menerangkan cerita Ada bilang Cerita menerangkan foto Oh oke Jadi kalau ini Fotonya langsung Bercerita gitu ya Kalau misalkan Fotonya kurang bercerita Mungkin kita perlu Kasih caption Oke Oke Gokil Gokil Sekarang kita Foto berikutnya ya Nah Ini dia Wah ini juga Salah satu foto legend Juga nih ya Yang Anak-anak lagi lompat di Apa namanya Air terjun gitu ya Dimana air terjunnya Bisa slow Bisa jadi kapas Tapi anak-anaknya Tajem gitu ya Iya betul Kita kasih ide aja Disitu Gokil Bisa diterimakan Om ini fotonya Gimana ya Dari yang Bocah sama yang Kakek-kakek Kameramen itu Oh Ini kayaknya Saya mulai dari yang Bawa dulu ya Karena saya suka yang Bawa Yes om Yang kakek-kakek itu Umurnya udah Saya foto itu Udah 55 Tahun 55 tahun Wow Dia adalah Fotografer Di Candi Borobudur Hmm Dan beliau Mengkuliahkan Anaknya Nah ini Berarti Gue kasih caption Karena fotonya Kurang jelas Oke Gue kasih caption Tekst gue ceritain nih Iya Dia Mengkuliahkan Anaknya Dari foto Keliling di Candi Borobudur Wah Iya 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 Dan Dan Kemudian Sehari-harinya Hanya sebagai pendapatan Tukang foto Keliling di Candi Borobudur Foto langsung jadi Loh Keren Keren banget Dan Saya kirim foto ini ke beliau Oh iya Terus gimana responnya Mereka dia Presisi sekali Senang-senang Jangan senang ketemu dengan saya Iya Iya Ada Ada sesuatu lah Kita kasih apresiasi lah Kalau dia Kita foto Dia itu Karena Saya lagi ada job Moto Buat Apa Buat iklan Di Borobudur Itu memang Orangnya gak ada Stereo Selama saya Motret disitu Yang saya Ngobrol Kemudian saya Bertanya Ngobrol Terus saya foto Dia Sesuatu yang menarik Biar saya Iya Iya Motot Lalu foto ya Saya foto Dengan satu flash Oh Iya Karena ini memang Backlight Sangat banget kan Satu foto 9 frame Saya bikin HDR Oh iya Untuk Di staking ya Om ya Kalau yang Itu di Bali Yang atas itu di Bali Yes Coba gimana Om Itu ditukar unda ya Itu bisa nyuruh Bocah-bocah gitu Gitu kan Terus bisa dapat Momennya Itu gimana Coba ceritain Coba ceritain Itu memang Baru saya kesana Gak ada orang disitu Oh emang kosong Jadi emang Lusuran anak-anak itu Untuk lompat Maka ntar Sambil saya cerita kan Nanti Di bawah keterangan Saya akan kasih tip-tipnya Bagaimana caranya Oh iya Betul 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 Kalau anak-anak itu Saya bikin image overlay Teknik motonya Oh iya Kamera saya Bisa Overlay Jadi biarpun Ini 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 gak ada di komputer Om ya ini Ini di kamera Gitu ya Ketur kamera Satu kamera Keren Keren Oke Sip Kalau gitu Coba kita next Ke slide berikutnya Apalagi nih Yang kira-kira ini Nah ini Keren sekali nih Lihat Ya ini tips-tipsnya Coba gimana om Jelasin ini gimana Apa namanya Kalau kita mau Foto human interest itu Apa aja sih Yang perlu kita Lihat gitu om Sebenarnya kan Saya baca di buku tuh Bukan buku fotografi ya Tapi buku lain Manusia itu Adalah Makhluk sosial Oke Makhluk yang Saling berinteraksi Bahaling Tipur sapa gitu kan Kalau mungkin Orang senyum Pasti dibalas Dengan senyuman Iya betul 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 Jadi Kita sapa lah orang Gitu kan Saya selalu Menyukur Jadi be nice To people ya Untuk orang sekitar ya Oke oke Jalan-jalan Ke satu daerah Gitu kan Sambil Travelling Sambil jalan-jalan Gue gak mau Kalau gak Menghasilin foto Pulangnya Dia harus Harus Dapet lah ya Ya Harus Menter Di sini Nah Sebelum misalkan Kita ke Bali Atau kemana Kita cari dulu nih Karakteristik daerah itu Apa sih Nah makanya Yang pertama Hal yang perlu Melihat Suasana lokasi Yang kita lihat Oh Kita scouting dulu ya Lokasinya ya Lokasinya bisa cari Net searching Atau Lihat dulu Bagaimana situasinya Satu jam Dua jam Di sini ngapain Imajinasikan Itu ada Official photography Ada Dan Waduh Senior Ya gitu Terus kemudian Apa Selain mencari Suasana Kita kenal Suasana Kita kenal Lingkungannya Yang kedua Unturnya Menarik untuk Capture Itu kesulitannya Mencari Apa sih Yang mau kita Capture di sini Apa yang Iya 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 Kita cari-cari Lihat-lihat tuh Baru mulai interaksi Oh Oke 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 Kalau misalkan ada warung Ada tukang rokok Beli dulu ya Tukang parkir Kita ngobrol Ngobrol-ngobrol aja ya Iya Iya Terus Kemudian Terakhir Cepat menangkap Momen Atau Kas terhadap situasi Nah Kita udah interaksi nih Pada saat kita Dapat momennya Kita mau foto apa Ini Jangan Suka nih Nengok karakter Wajahnya tukang parkir Kayaknya keren banget Kalau gue foto Iya 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 Malan ya kan Ngobrol-ngobrol Kita foto dia Terus Kita lihat situasinya Ada cahaya Dimana Ini dimana Ini ya Memperhatikan Cahaya ya Saya selalu bawa Satu lampu Kalau kemana-mana Minimal satu lampu Satu monopod Dan satu tripod Wah Untuk preparan Misalnya ada yang bagus Langsung di jepret Jepret gitu ya Wah Mantap Mantap Jadi selalu sedia Kamera gitu ya Betul Gokil Gokil Wah Mantap Terus Oke Next Kita lihat lagi nih Nah Di slide ini kan Saya bilang Ada beberapa macam Cara mengambil Foto Menentres Nah Waktu saya Kan saya Sebelum Masain fotografi Semua Saya belajar dulu Dari dasar ya Dari basic fotografi Kemudian Saya belajar Tentang Etika fotografi Oke Jurnalistik Ajar lah Semua Terus kemudian Yang paling mudah Melakukan fotografi Secara candid Secara candid ya Om ya Kalau dulu Saya motret Candid itu Udah Motret orang itu Udah Dibilang candid aja Udah Nggak lidung Jantungnya Itu kayak apa Jujur kan ya Gokil gitu Nah Kalau buat candid itu Bisa kita pakai ya Dengan lensa Tele Dengan Bisa Kalau wet Bukan candid ya Kalau wet bukan Candid ya Tapi udah kayak Mau Tapi Lalu dekat ya Tapi emang Lalu saya belajar Di jurnalis Antara ya Ada PR Photo story Katanya Oh iya Cari Photo story Nanti dikumpulin Satu jam lagi Di pasar baru Lensanya 1870 Disuruh Motocandid Pendekatan Dengan Yang Berdebar-debar Jantungnya Iya Iya Karena dia akan notice Ya Kalau dengan lensa Dia akan notice Kalau kita lagi Di foto Gitu kan Taku kita Foto Padahal Dia hanya orang Biasa Kan Bukan menteri Iya Tapi Gua Tohnya Nah dari Ini gua share Pengalaman ya Dari Yang paling Enak Moto Motocandid Itu adalah Motret Secara candy Orang yang gak tau Tiba-tiba gua Fotoin Teori kedua Yaitu dengan Metode Motocandid Dengan Approach Pendekatan Oke Jadi yang Saya ngobrol dulu Penalan Terus Ngobrol Kalau bisa Dipoto Dipoto Pendekatan dulu Penalan dulu Iya Iya Biar dia nyaman ya Next dulu Next dulu Sebelumnya Sebelumnya Yang ketiga Oke ini Yang ketiga Ada namanya Dengan konsep Konsep Oke Kita yang Contohkan Jadi Kita ini Bikin konsep Meninteres Kita yang bikin Konsepnya Kita yang bikin Story Nanti kita kasih Contoh-contoh Wah Mantap 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 Oke Kita lihat Contoh yang Candid dulu ya Om ya Contoh yang Candid nih Oke Nah ini dia Yang foto Candid nih Om Ini fotonya Di Bali Orang Gak kelihatan Gila keren ya Refleksinya Siluetnya Pantai Sanur Pantai Sanur Bali Wah Iya Lensanya Itu Ini Apa namanya Lensanya Ini 18 105 Di Vokal yang berapa Om Ambil Bisa dapat Kayak gini nih Om Terus jam berapa sih Fotonya sih Bagus banget ya Langitnya ya Pas banget Memang Magic moment Saya bilang Candid Saya lihat Fotografer Harus pekat Terhadap situasi Foto ini Langsung aja 16 Misalnya Habis-habis Dari mana-mana Gitu kan Pelang-pelang Dapat foto ini Ini puas banget ya Buat Buat fotografer Gitu ya Iya 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 Gila Gila Keren banget Oke Kita coba Next Berikutnya ya Wasnari dari Celebon Wasnari Celebon itu Dia Pengrajin patung Kopeng Dan penarin juga Ada lagi foto Malah om Ya Selamat apa dulu om Ayo next slide Next slide ya Next slide ya Oke Next slide-nya Yang ini ya om Ini foto Dengan pendekatan Tadi foto Coto-coto Candid Cuma satu ya Iya Aku sampel Satu Satu Foto Satu Satu Foto Iya Nanti Belakannya masih ada Foto-foto berikutnya Ada yang disawai itu loh Bagus Yang di Bekasi Oh Iya Nanti coba aku tampilkan ya om ya Mungkin Kita lanjutin Di belakannya Kita masih Lihat foto lain Yes Yang silhouette juga kan Di Bekasi Bagus Nah ini Ini kakek-kakek di Bali Ini umurnya 72 Wah Istrinya cuma 4 Apanya cuma 4? Istrinya 4 Waduh Boleh belajar juga Itu tadi saya bilang Metode pendekatan Saya dekat Ngobrol Itu Bisa diterima gitu gimana Maksudnya kan Kadang-kadang Orang itu kan Kalau misalnya jauh-jauh gitu Orang turis gitu kan Mereka gak selalu terbuka gitu ya Itu gimana Bisa Bisa Dekat gitu Dengan mereka Ajar mereka moto Gitu loh Ya itu Ini pake satu lampu Bicara motonya Terus Nama dekatannya Dia Santai aja ngobrol Apa kabar Oh gitu Lagi Kayaknya Atau lagi Lagi ini pak Atau lagi cerah Oh lagi mendung mas Pasti ngomongnya gitu Kita udah tau pada mendungnya Iya Iya Padahal keliatan gitu ya Iya Karena gue liat dia Kulitnya itu hitam Bagus Kayak anak pantai Abis ngapain Dia abis doa di pura itu Belakang Oh Iya Iya Jadi kita Pertama saya gak langsung Itu kan dia fotonya Di belakangnya Apa itu namanya Apa sih namanya ini Rupa Pura ini loh Apa sih Ya pura gitu ya Oh iya Tadi ingat sekarang Ya itu gak jadi lupa Jadi ngeblank ini ya Mungkin temen-temen yang tau Bisa tulis di komentar ya Ya itu fotonya di Bali Iya Satu kali gini Bagus pak Bahwa di foto Masih foto asal-asal Temen gue dari Kalimantan Halo Nah itu Abis dia gue foto Satu dua kali tes Ya dia masih Foto itu lebih bagus lagi Kalau foto di Di pinggir Bukit sana Backgroundnya ini pak Pura ini apa Pura apa sih namanya Lupa Ya itulah Ya gue juga ngeblank ya Ya gue juga ngeblank ya Ya iya Seperti itulah ya intinya ya Jadi gue mau Gue ajak jalan Kira-kira 500 meter Biar gue foto Background itu Background Itulah Pantai Ya iya Pokoknya temen-temen yang tau Komentar aja di bawah Kita kedua Lagi Lupa ya Oke Oke lanjut om Kita kenal dengan Sunrise Sunrise yang terbaik Gak sih ini Pura di Bali Itu Gue sama Dapet foto bagus Kayak gitu Oke Itu satu lampu Gue Dapet gue pake satu lampu Yes Ini cakep banget sih Emang sih ya Dia punya Apa namanya Dia punya Karakternya pun juga Kelatar ya Disini ya Ini keren banget Oke Sekarang kita Metode berikutnya om ya Metode konsep Ini om Ini coba gimana Coba jelasin om Itu foto konsep ya Iya Ini metode dalam Metode konsep Itu di Bekasi Saya ambil Tunggu penduduk Ini foto Gue gak kenal Ya Gue kenal Ini coba Coba lu breakdown deh Ini gimana Lu bisa Diperasi foto Kayak gini Terus Lu bisa Mikir Di lokasi Kan Ini kan lu Baru kali ini Kesana Terus baru Spotting juga Lu juga gak Ketemu orangnya Itu gimana Lu bisa dapetin Ide Muto-muto Kayak gini Terus Lightnya Kayak gini Nuasanya Kayak gini Coba gimana Om Lu bisa Dapetin Ide nya Ini maghrib Oh jadi Ini dapat Dari Matahari Enggak Dari flash Iya Dari gue Semua Nenek Nek Kalo Disini Bagus Fotonya Nenek Lagi belajar Ngaji gak sih Iya Gitu Saya Kalo Metode Itu bawa lampu Iya 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 Saya bawa lampu Ini Saya bawa lampunya Tiga Saya pake dua Tapi saya sini Ini pake Berapa Tiga lampu Disini Pake tiga lampu Om Pake dua Om pake dua lampu Di belakang satu Sama di Depan Kalo aku liat Atas Flow true Namanya Oh Iya Wah Ini Kesuruh Iya 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 Oh iya nih om Ini ada Ada pertanyaan om Apa itu Saya belum liat nih Pertanyaannya Coba kita tampilkan ya Nah Dari Guskin Kalo human interest Dengan menggunakan lampu Atau gak terlalu ribet Misalkan lokasi Di pasar Nah Silahkan jawab Om Roy Oh Kalo Memungkinkan Pake lampu Ya pake Kalo enggak Enggak usah Nah Tapi kalo Saya bawa tripod Berjalan Mas Bawa asisten Iya Jadi satu asisten Itu satu monopod Bawa-bawa Oh Iya 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 Jadi perlu juga Kerjasama ya Jadi lah Sistennya itu Bisa saya bawa sendiri Bisa on the spot Dapat Iya 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 Jadi gitu Jawabannya Untuk mas Guskin Kayak nenek-nenek Ini efisiennya ada Tapi di tempat Dapatnya Orang kampung situ Minta bantuan gue Oh gitu Iya Tapi ini sebenernya Ini pikiran gue doang ya Gue kan kalo misalnya Menyari model Pasti kan ngeliat juga tuh Dia enak di foto Atau enggak Nah ini kalo nenek-nenek Lu bisa ngeliat yang mana Good looking di foto Gimana nih om Iya Karena gue liat Dari sisi ya Apa Namanya Sekarakteristik kontur fisik Nah kulitnya Tua Oke Tuanya cantik gitu ya Iya Manis Kunya manis Oh iya Jadi Jadi kita pun juga Harus bisa liat gitu ya Nah ini belakang gue Gimana Gimana Belakang gue nenek-nenek ini Oh yang di belakang foto lu itu ya Wah iya Makanya emang Makanya lu suka Maka nenek-nenek gitu sih Kalo gue liat Ya karena Mula gak ketemu Iya Oke Nah sekarang Oke Kita coba Masuk Slide berikut ya Disini Ada Sample-sample foto Yang mungkin bisa Breakdown Tapi sebelumnya Kita lanjut Ke foto-foto berikutnya Buat temen-temen Yang mau nanya Masalah Human interest Ini kebetulan Dengan sumber oke banget Silahkan Tanya Sampai Sedetail-detailnya Disini Dia akan libas Semuanya Yang gak om roi Oke Jadi sebelumnya sih Aku sih udah Nyiapin peranyaan ya Sebenernya Dari kemarin tuh Nah Kalo pertanyaan pertama nih Dari Human interest Itu sama portrait Itu bedanya Gimana sih om Maksudnya kayak Batasannya dimana Lu bisa ngembalasin Oh ini portrait Oh ini adalah human interest Seperti tadi saya bilang Human interest itu Kita memotret Terstarik dengan manusia Jadi kita potong model Kita memotret Motor manusia Terus tadi Tadi kita bilang Human interest itu Kita moto kehidupan sehari-hari Dari maksimalnya Dan sampai Kesehatan orang Orang kaya pun kita moto Itu Beri portrait Yes Dengan Berhasilan usahannya Bisnisnya Itu juga Tapi kalo termasuk Portrait glamour Ya pasti Kita pasti liat lah Iya Iya Memang baju glamour Baju cantik Di foto di studio Udah itu kelihatan Tapi Motretnya Ya Tertarik manusia juga Iya Tertarik manusia juga Iya Iya Hampir Termasuk di dalamnya lah Kategori dalamnya Portrait itu Saya juga sering moto Portrait kan Yang Yang Perorangan Iya Sebetul Lihat juga Karena Saya juga Itu Tertarik Saya suka motret manusia Ada orang yang suka motretnya binatang Gitu Ada kan Ada Ada juga yang suka motret Orang kaya binatang Ada Bukan Ada juga Ada juga Ada juga orang yang Motonya landscape Ya sukanya Tapi moto model juga Nah Sukanya Betul Betul Baiklah 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 Iya kan Oh Ambil dari saat pertama Sampai terakhir itu Itu gak pada watermark Itu Lu takut gak Lu gak takut Foto lu dicuri Disalahgunakan Atau Diaku Akulah Gitu Itu penangan lu Gimana Oh Kalau watermark foto Ya sebenarnya Itu jati diri Fotografin Fotografernya Kalau Saya sih Gak pernah Gak pernah Gak pernah foto Kalo watermark Kenapa Kalaupun diambil Kalaupun diambil mereka Bikin wallpaper Saya alhamdulillah Senang banget Oh ini dihargain ya Dihargain ya Terus Saya punya pengalaman Namanya kan kita Walaupun diambil Kan cuma Resolusi kecil ya Iya betul Biasanya resolusi kecil banget Kalo udah dari Yang disususnya Sih kecil banget sih Foto-foto nyuman Interes saya itu Banyak yang diambil Teman-teman Kalo saya share di facebook Jadi wallpaper Wallpaper Layar laptopnya Laptopnya Saya senang banget Iya Kalau Jika Gue gak pake watermark Karena ada rekam Gejak digital Namanya Iya Iya Suari customer Hubungin saya Saya gak Saya kasih Saya gak kasih namanya PT apa Saya WhatsApp saya Mas Roy Saya pengen foto Mas Roy Yang lagi main gasing Sama yang main Conkrak Iya Ini kita tampilkan ya Fotonya ya Berapa harganya Satu Loh ini siapa Kalau dari mana Nomor saya Ada di facebook Ada di Jadi Jadi Kalau Beli kok Kan foto itu Boleh taruh harganya Iya Iya Jadi emang Rezeki gak kemana lah Ya Terus Oh iya Tadi kan lu bilang Ada perusahaan Yang Yang Ngebeli foto Human interest Ini Ini gue Sejuga pengen nanya juga ya Kalau model kan Kalau model kan Kita ada model rilis ya Untuk model lah Misalnya Kalau Kayak Foto komersial Kita jelas nih Model rilis Untuk kasih model Berapa duit Untuk kasih berapa duit Ini kalau misalnya Human interest Itu gimana Lu bayar Nenek-nenek Dan bocah-bocahnya Tuh om Kalau lu jual gitu Ya kan tadi kan Gue bilang Gue lakukan Pendekatan Gue kenal orang Rumah dimana Ya Kemarin itu Fotonya udah laku Saya Kamu Mereka itu Ada duitnya Oh Iya 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 Karena saya tahu Orangnya tinggalnya dimana Karena nanti Gak seberapa Banyaknya Cuman Tapi Mereka Senang banget ya Berapa apresiasi Kayak gitu Oh Iya Tapi Foto kita cuman Silhouette Kita jual Karena orangnya Gak kelihatan kan Itu siapa Orangnya Jadi kalau selama Orangnya kelihatan Ya sebenarnya Kita kasih apresiasi Tapi kalau misalnya Orangnya kelihatan Gitu ya Orang yang gak tahu Juga siapa Ya mungkin Kita bisa Kayak cara lain Apresiasinya lah Ya gitu ya om ya Makanya Kalau lu foto candy Kira-kira bagus Lu siapa aja orang yang panggil Mas Kalau kira-kira Kalau laku foto Bisa gak Gue hubungin lu Pasti dia mau Siapa sih orang gak mau Iya Iya Betul 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 Terus yang Terus yang mungkin 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 Agen travel Itu banyak yang pakai Foto-foto human interest Nah Jadi buat teman-teman Yang mungkin next Dapat project Untuk human interest Seperti itulah tipsnya Untuk menentukan Biaya Atau untuk Modelnya Oke Saya pernah buat Job Corporate Human interest Jadi saya setting Semua mereka tinggal Iya Om ada pertanyaan tuh Dari Rico Sibuaya Pernah gak Om Habis foto candy Terus orang yang dipoto Marah-marah Lu pernah gak gitu Enggak sih Kan buka gue lucu Iya Mungkin Waktu gue belajar Motrot Photo story namanya Iya Foto candy itu takut banget Oh gitu Gini Nah tapi selama Foto candy Orangnya gak tau Aman Iya Aman ya Kecuali Kaka Rico ini Foto candynya pas orang itu Lagi mandi Kaka Rico Itu pasti akan marah-marah Jangan salah gunakan Human interest Dengan Kerusakan moral kamu Oke Kan di Waktu saya di channel 101 kelas Saya kan kasih tutorial Tentang Human interest Langsung di tempat Dengan candy Dengan pendekatan Dan juga Saya kasih di 101 kelas Youtube channelnya Oke Di situ Cara motet Human interest Langsung Saya kasih tutorialnya Langsung Saya langsung motet Di kota tua Dan Yang gue foto Gak ada Kayasa Dan Oke Nanti kita lihat Hasilnya ya Om ya Oke Sekarang kita coba Geser Ke Setelah berikutnya Karena Kita masih main panjang Nah Ini ada Behind the scene Tentangnya Waktu Om Roy Foto Ini sebenarnya Foto Ini lu pake Opta Eh sorry Pake Umbrella Atau Opta Gue Tanya Opta Aja Itu Gue pake Payung Pake payung Waduh gokil 75 Ini jam berapa Foto Sebenarnya Om Itu Kayaknya Pagi hari Padahal Gue motetnya Jam 7 malam Itu bro Jadi ini Semua lightingnya Ini artificial Semua Dari Termaluk Yang Gue buat Di belakang Itu Artifisial Semua Gue buat Semua Dan itu Cuma pake Flash Ya flash Gokil Gokil Keren banget Keren banget Ini sebenarnya Foto client Gue sih Sebenarnya Pre-wedding Ya Cewenya Gue buang dulu Ceweknya dulu Oh gitu Iya 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 Tapi Tes Tapi tes Lighting dulu Kan Iya 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 Kalau Lu turun Namanya Jadi Nggak langsung Ke model Gue Buang Jadi Itu Pantatnya Doang Jadi Acaranya Mantu Lagi Oh Iya Dia Bouncing Supaya Supaya Nggak Bawa-bawanya Dasar-dasarnya Ini Karena Ini jam 7 Saya Bikin lagi Flash Satu lagi Dari luar Ke jendela Itu Nembak Pakai gel Warna Merah Warna Warna Matahari Jadi Masuk Ke Dalam Dinding-dindingnya Padahal Itu Malam Harga Iya Dan Dia Bener-bener Bikin Kayak Aduh Bayangan Yang Bagus Banget Disana Terakhir Jam 7 Harus Selesai Scen Gokil Ini Keren Banget Fotonya Ngebuat Bener Artificialnya Semuanya Jadi Gokil Mungkin Rollnya Pun Dapat Dari Asep Asep Itu Makanya Dapat Re-off Gokil 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 Tiga Ini Pakai lampu Tiga Oh Pakai Tiga Lampu Silahkan Pilih Yang satu Di depan Tadi Ada putih-putihnya Oke Yang satu Di belakang Model Tapi Apa Tapi Gambian Ke atap Oke Untuk Untuk Dan feel Ya Untuk Enterangin Nuansanya Betul Betul Karena kan Kalau misalnya Mungkin Kalau Cuman Dua Dan Nuansanya Nggak dapat Ambiense Nggak dapat Mungkin Amuraya Tambah satu Lagi Untuk Feel Ambiense Nya Gitu Tapi itu Jelas Nggak sih Tengok Teman-temen Fotonya Besar Emang Kecil banget Untuk Di HP Kecil banget Ya Mudah-mudahan Ya Mungkin Kalau yang Teman-teman Yang tertarik Untuk Belajar Amin Nanti Langsung DM aja Om Roy Rafael Mau diskusi Mau segala Macem Om Roy juga Suka bikin Hunting-hunting Bareng Jadi mungkin Bisa hunting Bareng Sama Om Roy Itu ada Pertanyaan Oke Coba kita Lihat Yang mana Ya Candid Candid Ketel Oh Oke Dari Rafiq Bintastro Saya Kalau Candid Pakai Tele Jadi Mainnya Jarak Jauhnya Om Roy Dia Kalau Candid Pakai Tele Om Roy Ya Bagus Jarak Jauh Ketauan Kita Motret Iya Betul Oke Sekarang Kita Ke slide Berikutnya Om Mungkin Ada Yang Siapa Om Roy Dari Nuni Dot D Besar Kelihatan Mukanya Om Roy Habis Ditonjok Orang Mungkin Besar Iya 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 Oke Berikutnya Ini juga Ada Sample Foto Lagi Dari Om Roy Ini Mungkin Pre-wedding Atau Gimana Om Nium Kadang-kadang Konsep Mimaman Interest Itu Saya Bawakan Ke Pre-wedding Oh Jadi Om Mimaman Kan Pre-wedding Iya Iya Kita Masukkan Ke Arah Komersial Yang Di Atas Dia Lagi Mereka Punya Sawah Ceritanya Itu Di Mana Sentul Itu Daerah Bogor Gitu Om Sentul Gunung Pacar Bagi Kemah Camping Yang Bawah Di Gunung Pacar Yang Pake Tendernya Camping Dia Sukanya Camping Yaudah Kita Tarok Gitu Lumayan Keren Maksudnya Sudah Maghrib Pas Blue Hours Ada Bulan Juga Ini Semuanya Bukan Komposit Lu Maksudnya Emang Blue Hours Dan Ada Bulan Di Sana Gila Keren Banget Ya Momennya Pas Banget Timing Dan Lu 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 Berhasil Banget Ya Oke Kita Ke slide Berikutnya Om Nah Ini Pre-wedding Ya Ini Pre-wedding Juga Dia Menceritakan Mencari Harta Oh 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 I see Ini Gua Kan Kalo Gua Minsen Kayak Di Goa Goa Ini Di Atau Emang Mencari Lokasi Kayak Gini Om Bisa Dapat Kayak Gini Fotonya Om Kita Ke Goa Yang Dalamnya 500 Meter Ke bawah Bumi The Real Goa Get Om Ya Gue Bawa Lampu 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 Dan Lu Pakai Lima Lampu Untuk Eksekusinya Ya Ini Lima Lampu Wah Coba Om Bisa Lu Break Doan Lampunya Dimana Aja Terus Kok Lu Bisa Dapet Kepikiran Untuk Moto Di Dalam Goa Kayak Gini Ini 500 Meter Bahaya Tapi Ini Tempat Asik Angker Angker Gila Gue Bawa Pawang Jadi Waktu Moto Ini Lu Bawa Pawang Supaya Aman Juga Tapi Pawang Ada Spot Ya Oke Gak Boleh Jakarta Ya Gak Ada Jakarta Ya Gua Jiwa Apa Jiwa Di Karawang Terus Apa Lu Apa Mas Disini Gue Penjaganya Ngapain Penjaga Ngapain Disini Kan Banyak Arwah Gak Ngerti Ya Ya Udah Tolong Kondisikan Lu Jaga Gua Sama Orang Orang Gua Jadi Itu Kita Ya Jadi Itu Salah Satu Mungkin Apa Namanya Tantangan Photo Human Interest Gitu Ya Kita Harus Kita Ketempat Tempat Yang Ya Mungkin Gak Biasa Di Foto Yang Mungkin Kita Harus Sopan Sopan Jadi Makanya Tipsnya Jadi Selain Tadi Kenal Lama Orang Sekitar Jadi Coba Tanya Lama Kita Aman Fotonya Gitu Yang Di bawah Ada Obor Di bawah Ada Obor Itu Obor Gimana Itu Obor Itu Orang Yang Sama Jadi Cerita Dia Dapat Harta Karung Dalam Peti Ada Cahaya Itu Ada Lima Lampu Yang Di atas Lampu Yang Buat Mukanya Itu Dari Dalam Box Ada Lampu Dari Dalam Box Yes Di depan Gue pakai Beauty Disc yang Gede Yang 100 Yang 60 cm Beauty Disc Gede Yang Dikiri Satu Yang Dikanan Ada Lampu Satu Di depan Ada Ambien Jadi Lampu Ke atas Yang Selangit Langit Untuk Feel Ambience Tadi Lima Lampu Gue Gak Sendiri Asap Asap Ada Orang Satu Buat Smogun Jadi Tetap Tim Juga Gak Gak Bisa Bikin Fotonya Itu Yang Dibawa Ada Obor Ternyata Yang Mereka Dapat Tadi Peti Dalam Al Quran Jadi Maknanya Gitu Jadi Dia Mungkin Mencari Menuh Hatta Kapun Dan Dalam Quran Gitu Ya Juru Pelajarin Obor itu Tadi Duga Di atas Sama Orang Kampung Mas Bikin Obor Bisa Bisa Terima Gitu 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 Pake Lama Kalo Ada Ini Ini Kayak Kariko Si Buaya Bilang Ini Jenrenya Jadi Goib Interest Katanya Terima 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 Sekarang Kita Next Berikutnya Nah Ini Ada Komparasi Foto Jadi Emang Kalo Gua Lihat Lu Emang Senanya Strobis Pake Strobis Ya Dan Yang Ini Foto Diambil Tengah Om Itu Berapa Sebelum Koron Dan Lu Belum Pake Yang 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 Kayak Godox Yang Bisa Dikontrol Di Trigger Ini Masih Manual Semua Ya Itu Full Power Jadi Yang Sebelah Kiri Ini Bisa Warna Ya Kalo Bisa Warna Karang Karaje Karaje Jadi Gua Motret Itu Kalo Gua Foto Orang Dapat Langitnya Orangnya Gelap Yes Makanya Gua 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 Kasih Feel Flash Buat Manusianya Jadi Manusianya Terang Jadi Dapat Dapat Orangnya Dapat Langitnya Oh Ya Ya Dan Biarkan Orang Lain Ini Salah Satu Yang Gua Kagumin Dari FG FG Yang Jaman Dulu Itu Yang Senior Senior Biarpun Gak Maka Godox Yang Trigger Sudah Sudah Belum Gak Maka Yang Kalau Sekarang Ada 600 Gitu Kan Itu Udah Enak Banget Lu Tetap Bisa Menghasilkan Foto-foto Yang Kece Yang Bener-bener Keren Yang Jadi Gak Ada Alasan Untuk Masalah Gear Gitu Om Ya Gak Ada Harus Betul Betul Gokil Gokil Sekali Oke Kita Next Di sini Ada Komparasi Oh Mungkin Ngedesain Lighting Dari Satu Lampu Dua Lampu Gitu Ya Ini BND Sini Mungkin Lu Tes Satu Lampunya Yang Dibawa Dua Lampunya Karena Di Next Berikutnya Ini Ya Itu Cara Gue Motret Melayang Oh Oke Terus Kalau hasilnya Jadinya Seperti Ini Betul Ya Jadi Totalnya Untuk Satu Foto Ini Lu Pakai Berapa Lampu Tadi Ada Sekedar Coba Hitung Kita Hitung Berapa Itu Kayak Banyak Banyak Lampunya Ada Satu Satu Dua Tiga Lampu Ya Lima Lima Lampu Ya Kepan Satu Gokil Gokil Dan ini Ini Gue bilang Sekalagi Buat teman-teman Ini Pakai Cuma pake Flash Gak Pake Yang Strop Gede Gede Gaban Yang Gede Bagong Ini Udah Bisa Dapet Hasil Foto Yang Oke Banget Saut Untuk FG FG Yang Senior Saut Banget Saya Gak Senior Saya Masih Senior Bisa Aja Gokil Ini Lu Ambil Foto Ini Malam Yang Ini Dia Siang Hari Malam Hari Yang Tadi Yang Poto Model Oke Oke Sip Ini Berikut Next Nah Ini Ada Foto Berikutnya Foto Human Interest Ini Kakek Kakek Kakenya Pake Seragam Pake Seragam Gitu Kakenya Itu Gue Buatin Seragam Dipake Ini Impactful Banget Fotonya Makanya Itu Ini Dimana Om Di Bogor Di Rumpin Namanya Iya 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 Coba Lu Bisa Certain Om Ini Dari Foto Lu Yang Lu Mau Sampaikan Ke Apa Namanya Kepara Yang Lihat Gitu Ini Apa Maknanya Yang Bisa Lu Sampaikan Karena Ini Foto Keren Banget Itu Maknanya Lu Harus Apa Ngajarin Ke Peturunan Lu Belajar Yang Baik Ya Keterunan Selahin Sekarang Kita Berikutnya Ini mungkin Jam 21.00 Kita mungkin Setelah Satu jam Kita mungkin Akan Fokus dulu Dan mungkin Kita akan Bisa sambung Kembali Gitu Gitu Karena Satu jam Karena Satu jam Di Instagram Tapi Kita Sambung Lagi Mungkin Tadi kan Kita mulai Jam 20.03an Jadi Mungkin Kita akan Break Di 21.03an Mungkin Kita akan Lanjut Lagi Nah Oke Oke Off dulu Apa pertanyaan Dulu Lanjut Masih ada pertanyaan Kita lihat ya Pertanyaan Ini Kayaknya Semuanya Terkagum Semua Nih Kayaknya Nggak bisa Speechless Nih Kayaknya Memang foto-fotonya Wah Enggak lah Saya masih Belajar Oke Coba Ini Gue lihat Ini Ini ada Kayak-kayak Pegang keris Pake Pegang Apa sih Pake Tekris Ini Dukun Dukun Beneran Itu Lu Ngajak Dukun Foto Lu Nggak takut Disantet Itu orang Bekasi Kemarin Dia baru Wafat Jadi Nggak bisa Foto dia Lagi Mungkin Nanti Mau to Anaknya Yang cantik Lu Bayarnya Maka Apa Maka Pumbalan Makanya Kalau Soal Bayar-bayar Ntar Kita Ceritain Setelah Break ini Kita Akan Diskusi Lagi Bisa Nanti Join Lagi 3 Menit Lagi Kita Masa ada 3 Menit Untuk Lanjutin Lanjutin Lagi Iya Bener Riko Nanya Dukun Bener Itu Bener Dukun Drill Dukun Betul Dan itu Chrisnya Bau Banget Chrisnya Bener Wah Gila Ini Drill Konsep Ini Ada Nakapain Juga Dia Senang Banget Dengan Dukun 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 Berikutnya Seriusnya Untuk Om Bali Kutuh Om Dukun Beneran Gata Kayak kita Ya Dukun Beneran Beneran Iya Dukun Beneran Dan itu Sudah Hampir 100 tahun Chrisnya Turun-turunan Chrisnya 100 tahun Ya Turun-turunan Dan saya Gak boleh Megang Itu Chris Oh Dan itu Gak boleh Megang Chris Keramat Ya Karena Yang Megang Harus Dia Kalau Saya Megang Bisa Bahaya Sayanya Beneran Beneran Gita 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 Ini Mbak Dukun Saya takut-takut Gimana Tapi saya Foto Iya Itu Ngajaknya Gimana Lu bisa Ngajak Dukun Untuk Foto Gitu Itu Kayak Ah Ada Mbak Dukun Sedang Ngomongin Pasiennya Foto A Gitu Iya Itu Saya kenalkan dulu Sama satu orang Disitu kan Terus Muter-muter Kampung Itu Ketemulah Itu Dukun Apa yang Menangkan Saya bilang Saya cari Yang saya cari Menarik Apa Saya muter-muter Mbak Dukun Kita foto Mau gak Guna Foto Lu Bagus Keren Bagus Yang Pake Baju Langsung Ngambil Ngambil Apanya Jadi Ambil Semua Pakaian Untuk Iya Kalau Kalau Lalu Gue Fotohin Pasti Keren Banget Pak Jadi Ada Imagenya Tuh Fotonya Keren Kalo Gue Foto Oh Oh Iya Itu Ada Dari Hadi Dulu Sengaja Mau Moto Atau Ada keperluan Om Nah Kata Om Hadi Tapi Peranyaan Om Hadi Akan kita Jawab Setelah Kita Berikut Lep Lep Lep